selamat menikmati nah video kali ini tuh dimulainya sore hari sekitar jam 2an nah karena ini jemuran udah pada kering dan aku emang gak ada kerjaan lain terus anak-anak lagi pada main aja kayak gini ya anteng jadi aku yaudah deh aku mulai dari nyetrika dulu baju nah biasanya kalau misalkan nyetrika itu aku mulainya dari yang kecil-kecil dulu karena baju anak-anak aku itu paling banyak ya teman-teman ya emang gini ya teman-teman kalau misalkan punya 2 anak kecil itu bajunya tuh sehari bisa nyampe 3 kali buat ganti baju nah teman-teman kegiatan kalian sore hari ini lagi ngapain sih udah pada beres sebelum kerjaan rumahnya kalian hari ini masa apa teman-teman nah aku juga mau banyak terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video aku terima kasih buat supportnya nah ya buat yang baru nontonin video aku jangan lupa buat like sama subscribe video aku ya teman-teman makasih karena support kalian itu bikin aku semangat buat video lagi ya teman-teman nah alhamdulillah setrikaannya udah beres semua ya gini ya teman-teman setrikaan baju aku itu cuman segini biasanya karena aku seminggu itu nyatrika itu bisa nyampe 2 kali ya teman-teman kelihatan kan jomplang banget baju anak-anak aku sama baju aku dan suami nah karena setrikaannya udah beres ini aku lanjut buat beresin gantungan baju ya teman-teman jadi aku tuh biasanya kalau ngejemur itu pakai gantungan baju ini sama ada jemuran baju yang ditempel di tembok ya teman-teman nah ini tuh kalau misalkan gak dirapiin kayak gini jadinya akan kebuka jemurannya itu ngebutuhin space yang lebih banyak lagi jadi harus sirapin kayak gini ya teman-teman nah alhamdulillah udah beres si beresin gantungan bajunya ini aku mau beresin bajunya ke lemari ya teman-teman nah alhamdulillahnya karena anak-anak lagi pada main sama papanya di luar dan aku melihat rumah ini sangat berantakan jadi aku langsung aja kerja buat beres-beres rumah pas lagi gak ada gangguan anak-anak ya teman-teman nah pertama-tama aku biasanya kalau beres-beres itu di yang bawah dulu ya teman-teman bareng beres ini yang atas-atas meja kayak gitu ini aku mulai rapihin tempat setrikaan terus sama ngegulung karpetnya ya teman-teman biar ini mudah disapuknya nah kalau aku tips biar rumahnya selalu bersih itu rajin-rajin buat ngeberesin rumah ya teman-teman aku biasanya kadang ngebersihin rumah itu sehari sampai dua kali tapi kalau misalkan lagi capeknya sehari satu kali karena kalau misalkan punya anak kecil kayak aku itu rumah pasti selalu berantakan gitu ya teman-teman kalau misalkan gak disapu kayak gini gak dipel sehari sekali minimal gitu ya ini tuh pasti kotor banget gitu ya kasian anak-anak kalau misalkan main pas keadaan kotor banyak debu gitu ya teman-teman nantinya takutnya dia tuh makan si debu itu karena kan kalau anak-anak kadang suka makanan jatuh di lantai aja suka dimakan lagi gitu ya teman-teman apalagi gak diliatin sama kita gitu gak ke apa sama kita jadi minimal harus bersih ya teman-teman nah biasanya kalau misalkan gak rusuh buat beres-beresnya aku biasanya sambil lap-elap meja kayak gini ya teman-teman kecuali kalau misalkan emang rusuh ada anak-anak aku baru aku biasanya cuman sapu-sapu dan ngepel aja nah kelihatan kan kalau misalkan gak disapuin sehari aja gimana berantakannya rumah aku ini kan anak-anak aku itu ya cobekin kertas ya kalau misalkan mewarnai pakai crayon kan ada debu-debu crayonnya ya teman-teman terus ini mainan pasti berserah kan udah mainan dipakai yang ini bosen ganti lagi mainan yang lain tapi gak diberesin gitu ya sampai pot-pot bunga hiasan meja aja diberantakin sama anak-anak aku mah gitu ya teman-teman tapi kalau misalkan anak-anak lagi pada ngintip di neneknya ya kangen juga gitu ya di rumah gak ada yang ngeberantakin karena kalau anak-anak diem di rumah nenek itu rumah itu bersih banget gitu kayak gak perlu disapu juga gak masalah teman-teman tapi jadinya bikin kangen ya nah ini aku biasanya kalau misalkan sapu-sapu itu ditumpukin kayak gini si sampahnya biar gampang buat buangnya ya teman-teman alhamdulillah selama beresin ruangan gitu ya beresin rumah sapu-sapu kayak gini anak-anak masih pada anteng sama bapaknya jadi ini aku lanjut buat ngepel aja sekalian ya teman-teman sebenarnya tadi pagi itu udah dipel tapi ya mumpung anak-anak lagi masih anteng jadi aku sekalian aja ngepel biar ruangannya tuh agak dingin ya teman-teman karena menurut aku kalau udah ngepel si ruangan rumah itu jadinya kayak lebih dingin gitu teman-teman kalian ngerasa kayak gitu juga gak sih kayak gitu ya kayak gitu ya Nah ini biar Kepel semua dan ngesapu semua Jadi aku digeser-geser Kursinya Karena gak dibantuin sama suami aku Jadi digeser aja ya Biasanya sih diangkat Biar gak rusak gitu loh Si lantainya ya teman-teman Nah aku tuh biasanya Kalo misalkan pake cairan Pel itu senengnya Yang huipol Yang lavender Karena kata aku lebih enak gitu loh teman-teman Lebih kayak Wangi itu loh Wangi seger Kalo kalian Biasanya pake Pewangi buat pel lantai Itu pake yang mana teman-teman Komen di bawah ya Nah biasanya Kalo misalkan udah Ngepel gitu Biasanya kan suka Masih ada debu Jadi aku biasanya Suka disapuin lagi Kayak gini ya teman-teman Biar Lebih bersih aja gitu Nah baru Kalo misalkan udah disapuin lagi Aku Langsung ngepel lagi Jadi ngepel buat yang kedua kalinya ya teman-teman Karena biar lebih bersih aja gitu Karena Banyak banget kan debunya tadi Teman-teman liat Nah alhamdulillah Dari rumah aku Yang super duper Berantakan Dan banyak kerjaan Ini udah bersih Dan Ya udah pada kincong Dan bersih ya teman-teman Si ruangan ini Kalian bisa Liatkan bedanya Sama yang ruangan tadi Sebelum dibersihin tuh Beda banget ya teman-teman Banyak banget Sampah berserakan Dimana-mana Ini liat teman-teman Ini tuh Rak sepatu Aku Lucu banget kan Nanti yang mau samaan sama aku Aku tulis Belinya aku dimana ya teman-teman Nah kalo udah jadi ibu-ibu gini ya teman-teman Udah beres-beres Rumah Yang super duper berantakan Tetep nganterin anak aku Yang pengen potong rambut Teman-teman Karena katanya Rambutnya udah panjang Jadi dia pengen dipotong Suka terharu gitu ya teman-teman Kalo liat anak-anak Udah pada gede lagi Kayak gini Biasanya kalo misalkan Mau potong rambut itu Nangis gitu ya Terus harus dipeluk Ini udah bisa potong sendiri Milih sendiri Kayaknya mau kayak gimana Nah lanjut ini Nemenin suami aku yang potong Terima kasih ya teman-teman Udah ngikutin pikiran aku Udah dah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya